Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di perkuliahan bisnis internasional. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Pertemuan kali ini bersama saya, Yuli Kartika Dewi, akan mendampingi teman-teman dalam mempelajari strategi masuk dalam suatu negara yang menjadi tujuan bisnis kalian. Intro Mengutip kata orang bijak, perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah. Sangat tepat menggambarkan apa yang akan kita bahas hari ini. Bisnis internasional kalian hanya akan berjalan jika dimulai dengan melakukan satu langkah, yaitu masuk ke negara tujuan kalian. Sebelum masuk ke materi inti kita, mari kita pikirkan sejenak. Apa sih yang dimaksud dengan strategi masuk? Mengapa penting bagi kita melakukan pemilihan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam bisnis internasional yang kita kerjakan? Nah, pertanyaan mendasar dari pilihan negara tujuan kalian. Apa keputusan masuk dasar untuk perusahaan yang berkembang secara internasional? Perusahaan yang berkembang secara internasional harus memutuskan, yang ke satu, pasar mana yang akan dimasuki. Nah, di minggu-minggu yang lalu tentu kalian sudah menetapkan, kira-kira akan masuk ke negara tujuan mana dan apa yang akan kalian lakukan dalam bisnis internasional kalian. Sekarang pertanyaan mendasar dari pilihan negara tujuan kalian tersebut. Apa sih keputusan masuk dasar untuk perusahaan yang berkembang secara internasional? Perusahaan yang berkembang secara internasional harus memutuskan, yang pertama, pasar mana yang harus dimasuki. Yang kedua, kapan harus memasukkan dan pada skala apa? Yang ketiga, bagaimana cara memasukkannya? Pilihan mode masuk apa yang akan diambil? Mari kita jawab satu persatu, pasar mana yang akan kita masuki. Perusahaan perlu menilai potensi keuntungan jangka panjang dari setiap pasar. Pasar yang paling menguntungkan adalah negara maju dan berkembang yang stabil secara politik dengan sistem pasar bebas, inflasi yang rendah, dan utang sektor swasta yang rendah. Pasar yang kurang diminati adalah negara berkembang yang secara politik tidak stabil, dengan ekonomi campuran atau komando, atau negara berkembang di mana gelembung keuangan spekulatif telah menyebabkan pinjaman berlebih. Perusahaan sukses biasanya menawarkan produk yang belum banyak tersedia di pasar, dan yang memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian setelah kita tahu pasar yang akan kita masuki, sekarang pertanyaannya, kapan sebaiknya kita memutuskan untuk masuk ke pasar tertentu? Tunggu jawabannya di video berikutnya.